Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim berjumpa lagi bersama saya sahabat di video kali ini saya akan berbagi informasi pada sahabatku semuanya jadi informasi yang saya ingin saya bagikan ini sahabat tentang tanaman sawit jadi indah tanaman sawit saya di sini tanaman sawit saya ini sahabat saya tidak pernah melakukan kastari jadi eh buah sawitnya langsung besar ya sahabat sini nampak sekali buahnya kalau dijual apabila sudah masak ini sudah laku ya sahabat tadi eh ini sawit seperti ini memang dia tidak akan memunculkan eh buah waktu usianya belum masa panas ya sahabat jadi yang dikeluarkannya ini cuman bunga-bunga seperti ini alhasil eh setelah dia berbuah buahnya sudah bisa kita panen dan disini sahabatku bisa melihat eh pokok matang sawitnya ini sudah besar Hai sangat bagus sekali eh bibit jenis sawit ini ya sahabat jadi saya ambil bibit ini di salah satu perkebunan eh swasta yang ada di tempat saya ada pun jenis pelepahnya eh disini jenis pelepah panjang kayaknya sahabat ya untuk saat ini eh kita belum bisa melihatnya kayaknya ini pelepah panjang dan sangat bagus sekali pertumbuhannya ya sahabat buahnya sangat cantik cantik padahal usianya ini sekitar dua tahunan lebih jadi sekali berbuah buahnya langsung dapat dijual karena ini sudah memenuhi syarat untuk dijual ya ya sahabat disini sangat banyak sekali buahnya di hampir setiap dahan atau pelpahnya mengeluarkan buah ya sahabat ada pun tip supaya berbuah seperti ini sahabatku harus melakukan pemupukan kalau saya di video-video sebelumnya saya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK yang banyak sekali dijual di tokoh-tokoh pertanian jadi sahabat bisa membelinya nanti sahabat melakukan pemupukan ada pun dosis untuk tanaman usia sawit seperti ini saya sarankan cukup setengah kilo saja ya sahabat nanti setelah semakin tinggi batang pohon sawitnya dosnya pun sahabat harus tambahkan agar buah sawitnya tidak berhenti berbuah seperti ini sahabat ini sangat menarik sekali buahnya dia tidak memunculkan bunga-bunga lagi tapi dia memunculkan jantung-jantung seperti ini sahabatku dia akan menjadi buah seperti ini di sini buahnya sangat mengkilat sekali sangat keren sekali ya sahabat jadi jenis seperti ini sangat menguntungkan buat petani oke sahabatku mungkin ini saja yang dapat saya infokan kepada sahabatku semuanya semangat terus untuk menanam sawit karena harganya sekarang ini sudah hampir 2000 ada yang 2000 lebih di petani kalau di tempat saya ini rata-rata harganya sekitar 1800 sampai 1900 jadi buat sahabatku semuanya jangan takut buat menanam sawit jadilah petani cerdas berkualitas bisa membanggakan hasilnya kita bangga sendiri nantinya bukan membanggakan diri oke sahabatku mungkin ini saja ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati